Perjalanan itu kemudian slide tadi sudah ditunjukkan ya, kita ada dua slide bahasa Indonesia bahasa Inggris, silahkan Bapak Ibu pilih. Saya ingin sedikit mulai dengan gambaran perjalanan ke depan. Ini pakai ini ya, klikernya ya? Dioperasikan atau saya jalankan di sini? Oke, saya jalankan di sini. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah slide yang kami buat untuk menggambarkan perjalanan kita sebagai negara, sebagai bangsa. Dimulai tahun 2008, kita menyatakan satu bangsa, itu satu yang pertama. Satu yang kedua jadi satu negara tahun 1945, 17 tahun kemudian. Tapi waktu itu kita masih fase transisi federasi. Baru tahun 1950 kita menjadi satu NKRI. Jadi kalau hari ini bilang NKRI harga mati, itu bukan 45 sebetulnya Pak. Karena NKRI-nya baru tahun 1950. Soekarno dalam peringatan 17 Agustus tahun 1950 mengatakan, ini proklamasi yang kedua. Karena bulan April dideklarasikan satu negara integral, bulan Agustus dinyatakan itu. Itu satu yang ketiga. Satu yang keempat, ya kita tahu, deklarasi Juanda yang mengatakan bahwa satu tanah dan air. Sebelumnya hanya satu tanah airnya, tidak. Tapi perjuangannya panjang sampai UN Klaus tahun 1982. Jadi satu negara, maaf satu bangsa, satu negara, satu kesatuan, satu tanah air. Nah yang kelima ini visi kita, satu kemakmuran. Satu kemakmuran. Kenapa? Karena ketimpangan hari ini luar biasa. Bapak Ibu, saya enggak buat datanya di sini, tapi penting untuk disadari. Jawa, Sumatera, Human Development Index 20 provinsi ini dibandingkan dengan seluruh wilayah di Indonesia selisihnya 10 tahun. Jadi angka Human Development Index di Jawa dan Sumatera 10 tahun lalu itu sama dengan angka Human Development Index di seluruh Indonesia hari ini. Telatnya game-nya 10 tahun. Balkanisasi yang kita lihat dulu, kita lihatnya etnik, suku, agama, ras, bahasa, underlying-nya adalah economic disparities. Kosovo, Slovenia, itu semua, Herzegomina, itu economic disparities yang luar biasa. Karena itu kami melihat untuk Indonesia utuh ke depan, kita harus menjaga agar Indonesia menjadi satu kemakmuran. Itu istilah yang kami gunakan. Kapan? Tahun 2045. Jadi 2045 itu, Pak Jisman kalau boleh lihat pakai term ekonomi, itu bukan kita mencapai pendapatan per kapitanya berapa atau GDP kita berapa. Bukan, tapi kita menjadi satu kesemakmuran, satu kesejahteraan. Nah, dengan pandangan itulah, maka kemudian kita melihat Indonesia menjadi bagian dari tantangan global. Kita menyaksikan tantangannya sudah lama dan kita punya beberapa. Satu yang kita sama-sama saksikan nih, kita ada peningkatan ketegangan global. Itu kita sama-sama sadari. Bergerak dari unipolaritas menjadi multipolar. Kemudian kita sadar dinamikanya geopolitik beralih ke Asia, khususnya di kawasan Indo-Pasifik. Ini dinamika sekarang. Dan ancaman pun mengalami transisi. Jadi bukan lagi konvensional, tapi sudah multidimensi, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hibrida. Artinya ada cyber, online propaganda, economic coercion. Jadi tantangan yang kita hadapi itu jauh lebih luas daripada yang dulu kita lihat. Yang kedua, tantangan kedua. Jadi satu adalah bergeraknya ketegangan global. Yang kedua ekonomi yang melambat. Kita menyaksikan bahwa perlambatan ini mungkin akan berjalan terus di waktu-waktu ke depan. Dan ada potensi arus modal ini berbalik. Terutama karena melonjaknya suku bunga yang ada di Amerika. Dan kemudian kita menyaksikan juga potensi disrupsi global teknologi. Di mana rantai produksi atau global supply chain dan teknologi mengalami disrupsi yang cukup serius. Dan kita menyaksikan juga ada perubahan demografi ke arah aging society. Kemudian aspek ketiga yang juga bergeser. Kita menyaksikan tantangan global terkait dengan iklim. Kalau kita lihat di sini. Tantangan iklim yang cukup besar climate crisis ini. Kami mengistilahkannya bukan climate change lagi. Tapi sudah menjadi climate crisis. Dan kita menyaksikan adanya potensi climate injustice. Di mana banyak masyarakat industri yang sudah maju yang memicu krisis. Tapi dampak dari ini semua dirasakannya secara global yang belum tentu memicu krisis itu sendiri. Dan kita menyaksikan adanya komitmen-komitmen global terkait penanganan krisis iklim ini. Tapi target di tiap negara justru belum jelas eksekusinya seperti apa. Lalu yang berikutnya tantangan berikutnya regresi demokrasi. Ini seluruh dunia kita mengalami. Di mana demokrasi itu backsliding. Ada penurunan kualitas demokrasi. Dan kalau kita lihat pilar demokrasi trust di banyak negara. Trust itu mengalami penurunan. Padahal dalam asesmen kami non-demokrasi itu pilarnya fear. Tanpa fear non-demokrasi tumbang. Kalau demokrasi pilarnya trust. Tanpa trust demokrasi deteriorating. Dan hari ini kita menyaksikan adanya penurunan trust yang luar biasa pada institusi-institusi demokrasi di berbagai negara. Mudah-mudahan kita gak mengalami itu. Mudah-mudahan ada restorasi trust yang segera bisa dilakukan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.